Masalahnya bukan rasa Bentuknya lah, masalahnya bentuk Inginya kaki banget Aku makan! Ya! Intro Hello! Pemirsa sekarang kita sudah ada di Iga Bagus Dan di depannya sudah ada makanan nih Ada Iga Bakar yang saiznya Barbar Terus disini ada asem-asem guntut Nah kita cobain aja nih dulu untuk Iganya Sebelum saya cobain Sampai kasih tau ini ukurannya kalau mentah nih ya Ini 1 kg Lalu dimasak jadi Iga Bakar Madu Untuk sambalnya ada 6 macam disini Yang pertama ada ini Rica-rica Terus yang ini ada sambal kacang Ada sambal terasi Yang ini Sambal mata Sambal bawang Dan juga sambal Dabu-dabu Oke sekarang kita pengen Nyobain yang Iganya dulu Kamu makan dong Eh Nud Kamu tau gak hari ini hari apa? Hari ini tuh Hari sabu kan Salah Kita lagi syuting Hari ini kamu cantik Hari ini Hari ini Tidak 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 Moro Sam Apa? Mancur Wadu bangkit Nanti Mabuk Mabuk Tidak 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 Kameranya gimana kamu? Tidak 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 Halo Kenta Halo Nama saya Kenta Lagi 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 Udah 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 Iyia Iyia Celepot Celepot Kita makan ini 3 bakar Saus Madu Saus Madu 6 6 6 8 9 9 10 Hmm, cantik banget, mantul ya, tapi ini umpuk banget, jadi dagingnya gampang lepas, pakai tangan aja, aku makan ini. Terus disini ada rasa manisnya, karena sesuai dengan judulnya itu Iga bakar madu, dia menggunakan madu dan sedikit kecap disini, bumbunya ngeresap sampai ke dalam. Karena dia juga diiriskan di bagian sini, jadi memang diiris untuk memasukkan bumbu-bumbunya supaya meresap lebih sempurna. Merem ya, kita merem ya, kalem lo. Udah, udah, udah. Merem ya, merem. Merem ya, enak, ini daging. Kenapa? Ada apa? Nggak nggak pakai apa-apa? Apa, pakai apa. Pakai apa? Pakai daging. Pakai apa? Enggak. Apa? Kenapa pakai enak? Beneran Orang gak ada apa? Ada Ada pedas Ada pedas Kita mau apa? Minum 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 sop dong Ituskan air, itu sop Enamu 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 Ini bagian short ribs, jadi kalau kita suka beli di supermarket tuh kalau udah potongan-potongan kecil biasanya satu utuh ini dibagi beberapa bagian. Ini gak ada lemak? Ada, di bagian lapisan luarnya sebenarnya ada lemak, jadi ini membantu dia untuk memberikan rasa yang intens juga pada si dagingnya. Tahu gak, daging yang paling enak itu adalah daging-daging yang deket tulang. Jadi ini paling enak ya? Iya, terus satu lagi buntut, karena deket dengan tulang. Jadi kaldunya dapet, terus di bagian atasnya juga ini ada lemaknya, ini juga enak. Jadi pokoknya daging yang ada sedikit kandungan lemaknya seperti sirloin itu udah paling enak. Tenderloin juga bukan berarti gak enak, itu tetap sama-sama enak. Tapi mungkin akan lebih gurih yang kalau ada kandungan lemaknya sedikit. Oh gitu. Oke, sekarang kita udah nyicipin iga, kita pindah ke buntut. Buntut. Asam-asam buntut namanya. Asam-asam buntut. Tadi udah ngeduluin, kayaknya udah nyobain kuahnya. Ini? Iya. Yuk. Hmmmm. Ini dia bagian buntut atau oak steel atau ekor. Ini kan kita makanannya agak sedikit heavy di proteinnya kan, tapi light di bumbunya. Pengen ngerasain yang full of spice gak? Yang banyak bumbu mahte gitu indonesianya. Hmm, cobain. Apa? Masih ada. Masih ada? Mau, mau, mau. Yuk kita langsung aja yuk, kita langsung kesana. Yuk, yuk, yuk. Taruh udah. Kita udah susah. Taruh, taruh, taruh. Ya tapi, ah iya mangkuknya taruh ya. Taruh dong. Tapi ini gak boleh kan? Jangan dong. Iya. Coba, Kenta cobain. Kenapa, Kenta? Belaknya obat.